Intro Oke teman-teman, kali ini saya telah tiba di stasiun Tanjung Priuk Stasiun Tanjung Priuk ini merupakan stasiun ujung di paling utara Jakarta, teman-teman Tadi saya naik ke rel yang di belakang disini Saya ke stasiun Tanjung Priuk akan hunting kedatangan KLB Lokomotif Bonbon, teman-teman Perkiraan sampai sini itu jam 11.40-an, teman-teman Ya sekitar 30 menit lagi akan masuk Nanti saya akan jagat disini datangnya Lokomotif Bonbon Bukan mantap nih, teman-teman Stasiun Tanjung Priuk Saya baru pertama kali ke stasiun Tanjung Priuk ya Ternyata besar banget bangunannya Jelurnya juga banyak Atapnya ini loh, bunderan tinggi Wah, sangat unik Bagus Dan di sebelah sana itu ada gerbong, ada KRD penolong NR Pikachu sebutannya Nah, ini dikirim ke stasiun Tanjung Priuk Kabarnya untuk backup Jikalau Bonbon gangguan, teman-teman Jadi, kalau Bonbon gangguan Ini langsung ditolong dengan KRD yang ini Wah, sangat dipersiapkan dengan matang ya Keren banget Saya juga baru pertama kali melihat NRP Kacu yang seperti ini Yang milik DAP1, teman-teman Wow Nah, ini KL yang saya naiki Dari Jakarta Kota ke Tanjung Priuk Kembali lagi dari Tanjung Priuk ke Jakarta Kota Jadi, rutanya cuma muter-muter gitu saja ya Dan ini menggunakan rangkaian KRL TM05 Yang rangkaian ini sudah langka Jarang ditemui di lintas lainnya Biasa ditemui di lintas ini saja loh KRL seperti itu TM05 Nah, ini teman-teman Bisa kalian lihat Di sini railnya buntu Ada jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan ada jalur simpan yang ada di sana Ini sudah buntu ya Menjadi terminus bagi kereta api KL Relasi dari Jakarta Kota Tanjung Priuk Dan untuk kereta api peti kemas ke Tanjung Priuk Itu perjabangannya ada di sana Itu belok ke sana Masih ke utara lagi Nah, teman-teman Ini banyak banget reference Yang sudah menunggu di sini Menunggu keretanya datang Gila Nah, teman-teman Di sini ramir reference yang sedang menunggu Dan kabarnya Saya dapat info dan dari Dan lihat dari live IG kereta api kita Itu KLB-nya sudah berangkat Stasiun Jakarta Kota Jadi, KLB tersebut Hanya berjalan dari stasiun Jakarta Kota Ancol Dan berakhir di stasiun Tanjung Priuk ini Batas kecepatan KLB tersebut Hanya 45 km per jam Jadi, sangat pelan Dan nantinya di stasiun Tanjung Priuk Nantinya akan ada langsiran Karena ini merupakan stasiun ujung Di sana sudah buntu Jadi, mau tidak mau Kalau mau kembali ke arah Jakarta Kota Itu harus dilangsir Nah, yang bikin menariknya ini Langsirnya itu gimana, teman-teman Proses langsirnya Lokomotif Bonbon bakalan mundur-mandir Di stasiun Tanjung Priuk ini Wah, penasaran kan? Mari kita tonton sebentar lagi ya, teman-teman Nah, teman-teman Barusan ada pengumuman Nama KLB-nya adalah KLB Kemerdekaan RI Wow, sangat keren itu loh namanya Gila Jadi, persiapan sebentar lagi KLB-nya akan masuk Nah, itu tanungan sudah terlihat Terima kasih telah menonton Oke, teman-teman KLB-nya masuk di jalur 4 Satu lokomotif Bonbon Dan dua kereta Joko Kendil Pembawa rombongan pejabat KAI Termasuk ada Pak Dirut juga nih Pak Didik Di dalam kereta Joko Kendil Wow Mari kita berjalan ke depan Kesana untuk merehat Lebih dekat Nah, ini Wah Itu suara apa ibu? Oh, musik salon ya? Speaker? Iya Apa kelasan loko? Masa loko? Tidak, masanya loko DVE Nah, ini Kelihatan kincelong ya Rangkaian Joko Kendilnya Baru di PA nih Nah, baru di PA ini Beberapa hari yang lalu Satu minggu yang lalu kayaknya Satu minggu yang lalu ya Baru di PA Loh iya Sudah akor deh ya teman-teman Nah, ini boginya juga kincelong Bersih, parah Ini boginya ada berapa ya? Bogi K2 nih teman-teman Nah, bogi K2 ini Cuma ada di kereta Joko Kendil ini ya Yang masih beroperasi Gila Bagaimana tuh rasanya suspensinya Memakai bogi K2 Dan ini lokomotif Joko Kendilnya Satu-satunya lokomotif listrik Yang masih hidup di Indonesia Buatan tahun 1925 Sedangkan Joko Kendil yang ini Buatan tahun 1938 Ini lokomotif ponbon Buatan Wexpor Belanda Rodanya itu loh teman-teman Kayak lokomotif uap Bolong-bolong Dan mempunyai jari-jari Dan ini Kru KU KLB-nya ini Menggunakan Kostum kemerdekaan loh Gila Keren juga ya Spesial hari kemerdekaan 17.1.2 Oh ini ada acara teman-teman Nah ini teman-teman Ada seremonial Ada pak dirut juga itu Wih Dirut PT KAI dan ketua IRPS nih Keren ya Pake baju Kemerdekaan semua Pake kostum jadul nih Nah teman-teman Disana ada acara seremonial Saya Keretanya saja ya Karena sepertinya Akan ada langsiran nih disini Wow Dan di belakang sudah Menempel Sudah mendekat Lokomotif CC203 Mungkin lokomotif CC203 tersebut Akan Mengambil Rangkaian Joko Kendilnya Jadi Joko Kendil Dilangsir maju Dipindah jalur Kemudian Lokomotif bonbonnya Yang Jalan Karena disini Tidak ada wesel Sudah mentok Nah seperti ini Proses Pencopotan Rangkaian Ini menggunakan Sambungan ganco Bukan sambungan Seperti biasa Sambungan Ala kereta jaman dulu Dan Karena Joko Kendilnya Sudah menggunakan Sambungan terbaru Ini Menggunakan Konverter Bisa dilihat Itu terdapat Dua gandengan Di kereta Joko Kendilnya Ini yang baru Nah ini Konverter Sambungan lama Lokomotif Bonbon Wow Nah mari kita Lihat lokomotif Bonbon di Stasiun Tanjung Priuk Ini terdapat Cerita tersendiri ya Antara Lokomotif Bonbon dan Stasiun Tanjung Priuk Ini merupakan Lokomotif listrik Yang emang Dari dulu Penempatannya Di top 1 Teman-teman Nah awalnya Ini dikhususkan Untuk jalur dari Tanjung Priuk Master Konelis Atau Jati Negara Jadi Stasiun Tanjung Priuk Ini merupakan Stasiun terpenting Bagi lokomotif Bonbon ini Teman-teman Jadi punya sejarah Tersendiri ya Antara lokomotif Bonbon Dan stasiun Tanjung Priuk Wow Lokomotif Bonbon bisa selamat Tidak mati Karena Mesinnya Ini sudah diganti Teman-teman Kabarnya Kabarnya Menggunakan mesin KRL Reostatic KRL Ekonomi Yang sebetulnya Seperti ini Itu mesinnya Buatan Jepang Sekitar tahun 1970-an Mungkin 1976 Dan klaksonnya Juga sudah diganti Ya tidak apa-apa Yang penting Yang penting Masih bisa jalan Lokomotif Bonbonnya Meskipun Mesin yang baru Tidak original lagi Dan ini Joko Kendil Dilangsir Maju Ke Kemana Entah kemana Mungkin benda jalur Ditarik oleh Lokomotif CC203 Dan mari kita lihat Nah seperti ini Lokomotif Bonbon Yang terkenal Yang sangat akat Kaitannya Dengan Stasiun Tanjung Priuk Wow Nah ini Langsiran mundur Kereta Joko Kendil Dilangsir oleh Petugas yang memakai Kostum Jaman dulu Wow Kelihatan kinclong ya Didorong oleh Lokomotif CC203 Lokomotif Beginian Gerbongnya Gerbong lama Ini kereta-kereta Mari kita melihat Ke Lokomotif CC203 nya Penasaran saya C203 berapa ini Kayaknya ini merupakan Pertama kalinya CC203 Narik Atau gandengan Bersama Kereta Joko Kendil Nah ini Converter nya Converter Agar bisa digantikan Dengan Lokomotif Bonbon Lokomotifnya CC203 9804 Atau CC203 16 Dependusi Pinang Nah ini Membawa Converter Atau konektor Agar Joko Kendil Bisa digandengkan Dengan Lokomotif Bonbon Karena Gandengan Atau popler Joko Kendil Dan Bonbon Itu berbeda Tuan-tuan Agar bisa Tersambung Itu dibutuhkan Converter Atau adapter nya Nah Ini gandengan Joko Kendil Dan CC203 Ini sama Tuan-tuan Tipenya sama Dan ini Sebentar lagi Converter yang ini Akan dipasangkan Ke popler Kereta Joko Kendil Nah diangkat Dipasangkan Nah itu Converter nya Sudah dipasang Tuan-tuan Jadi Sudah siap Sudah bisa digandingkan Dengan Lokomotif Bonbon Nah Tuan-tuan Saya pindah ke peron Sebelahnya Ini lokomotif Bonbon Sudah maju Ke arah sana Untuk pindah jalur Ditempel Ke rangkaian Joko Kendil Yang ada disini Kemudian setelah Digandeng Kalbeni akan Kembali pulang Ke stasiun Jakarta Kota Nah teman-teman Sudah mulai Berjalanan kesini Lokomotif Bonbon Wow Tuan-tuan Tuan-tuan Nah ini teman-teman, lokomotif sudah digandingkan Jadi mantep gitu ya Cahayanya juga pas ini Lokomotif Bonbon atau Joko Top Bersama kereta Joko Kendil di belakangnya Wow Bersama dengan bangunan Tanjung Priuk Yang sangat megah Dan sangat berkaitan sejarahnya Dengan lokomotif Bonbon Dan sebentar lagi KLB Kemerdekaan ini Akan kembali lagi ke stasiun Jakarta Kota Nah ini komuter lain tujuan Jakarta Kota Yang diberkatkan terlebih dahulu KRL TM05 Kereta alis dari KRL Bersandingan dengan lokomotif listrik Satu-satunya yang tersisa Lokomotif listrik Lokomotif listrik lainnya Tidak berwujud alias sudah dirucat Menjadi panci sendok dan lain-lain Ini sisa satu-satunya dan Alhamdulillah Masih bisa hidup, masih bisa berjalan Di atas rail Oke teman-teman, pada pukul 13.26 KLB Kemerdekaan Persiapan berangkat dari stasiun Tanjung Priuk Selanjutnya lokomotif ini Akan kembali ke stasiun Jakarta Kota Lanjut ke stasiun Jatinegara Lalu ke stasiun Manggarai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton